Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Bosni di video ini saya akan menjelaskan tentang resection yaitu menentukan posisi kita atau titik koordinat kita di peta beberapa alat yang dibutuhkan untuk resection yang yang pertama yaitu kompas didik kompas didik seperti ini kemudian ada busur hai eh dua poin atau baik mini pensil kemudian penggaris dan peta ya peta topografi ini untuk belajar saya anggap ini sebagai lembar petanya saja saya bagi dua ya ini untuk kelompok peta ini saya anggap sebagai medan sebenarnya sebelah sini jadi ini kita anggap medan sebenarnya ini di peta yang pertama harus kita lakukan adalah orientasi peta orientasi peta peta adalah menyamakan arah utara peta dengan arah utara sebenarnya menggunakan bantuan kompas Oke ini garis ini kita anggap sebagai garis karpak ya ini anggap saja ini peta karena pas hari ini saya kebetulan tidak pegang peta kemudian ini kompas lihat garisnya seperti ini ya dipaskan di garis karpak ke arah utara seperti ini kemudian ini lihat jarum kompas arah utaranya ke arah sebelah sana tidak apa-apa ya biarkan saja kemudian diputar supaya arah utara peta kita dengan arah utara kompas ini sejajar nah seperti ini ini sekarang arah utara peta dengan arah utara kompas ini sudah searah itu berarti posisi kita di di medan yang sebenarnya ini sudah sama dengan arah peta bet langkah selanjutnya adalah orientasi medan yaitu mengamati tanda-tanda alam yang ada di sekitar kita di sini kita bisa melihat tanda-tanda alam apa atau bongon-bongon apa yang sekiranya mencolok yang ada di depan mata kita kemudian disamakan dengan di peta misalnya kita lihat kita melihat dua dua tempat ini misalnya ini gunung ini gedung bertingkat misalnya nah ini kedua tempat ini dua objek ini kita cari posisi di petanya di sebelah mana yang tadi misalnya ini ya ini yang busa tadi ini misalnya gunung ini gedung kita akan disini tidak tahu posisi kita di di peta itu sebelah mana caranya adalah kita harus mencari sudut back ajimut dari minimal dua objek sebelum menentukan sudut back ajimut kita harus mencari dulu sudut ajimutnya berapa jadi dari posisi kita berdiri tadi gimana misalnya sedang kita berdiri di sini ya tadi eh kita di ini dari posisi kita berdiri di bidik satu objek misalnya objek yang tadi yang pertama yang mencolok kemudian di di petanya juga jelas ada ini misalnya 10 derajat dari posisi kita berdiri ke objek yang pertama ini berarti dari dari sudut yang dari objek yang pertama ini kita harus mengambil sudut back ajimutnya dari posisi kita berdiri ke sudut ini tadi 10 derajat maka back ajimutnya itu semenengan 10 ditambah 180 jadi 190 derajat dari sudut ini jadi seperti ini ya ini kan 180 dibaliknya ini 10 derajat 10 tambah 180 di dalam 190 ke arah sebelah sini ini ini saya sebelahnya pegang handphone jadi agak kurang nyaman pegang penggarisnya ya pakai penggarisnya biar sekali jadi urus nah dari puncakan tadi kita tarik garis seperti ini misalnya hai 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 nah kita anggap-anggap lurus saja ya anggap lurus tapi ini memang harus benar-benar akurat karena kan kalau ada eh eh Hai perbedaan sedikit saja yang nanti bisa bisa berjarak hai 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 rotusan meter kita anggap satu garis saja susah saya pegang ini selanjutnya dari posisi yang tadi kita berjigat dibidik lagi ke tempat jadi ini diarahkan ya diarahkan seperti ini objeknya harus tepat pada garis kawat yang ini dari sekawat pisir yang ini objek harus sesuai dengan ini harus lurus kesini dengan dengan ini Hai lulus dari kepenglihatan nanti angka yang munculnya berapa ini misalnya 330 derajat eh berarti dari dari sudut dari kita posisi kita berdiri kesini ada 330 derajat berarti sudut BK jimutnya itu 330 dikurangi 180 garis ini harus lurus dengan garis karpaknya seperti ini Hai ikan Noah atau tisba 360 ini 330 dikurangi 180 sama dengan 150 berarti 150 itu berarti tinggal tarik garis lurus dari objek mundur 150 derajat dari sini nah saya ginkan ini ada titik temu antara dari garis BK jimut sudut yang pertama objek yang pertama dengan sudut BK jimut dari objek yang kedua Hai titik ini merupakan posisi kita nah yang ini ya posisi kita sudah berdiri sini tadi ini tidak boleh pindah-pindah seharusnya kalau di peta berarti titiknya di sebelah sini ini disebut dengan titik koordinat nanti tinggal membaca saja berapa Hai di buka rispujur berapa dan di garis lintang berapa Hai demikian mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat dipahami kalau ada yang kurang jelas silahkan teman-teman coba tuliskan di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih telah menonton